Pemirsa bincang sehati apakah Anda dan pasangan sedang merencanakan pernikahan? Selain mental, calon pengantin tentunya harus mempersiapkan kondisi finansial. Iya, pernikahan merupakan momen penting bagi kehidupan seseorang. Untuk itu, setiap pasangan ingin mewujudkan momen pernikahan yang indah dan istimewa. Namun, tahu ke Anda bahwa pernikahan yang berkesan tidaklah selalu pernikahan mewah yang menghabiskan banyak biaya. Sebab, pernikahan spesial ini bisa saja didapatkan dari pesta sederhana, namun penuh makna. Mempersiapkan biaya nikah tentunya bukan perkara mudah. Namun, Anda bisa menyiapkan segala keperluan dengan tepat, seperti meminta referensi dari mereka yang berpengalaman, Buatlah skala prioritas hingga mencari usaha sampingan. Sehingga setelah pesta pernikahan, keuangan Anda tetap dalam kondisi sehat. Halo, pemirsa Bincang Sahati, apa kabar? Anda hari ini senang sekali saya, Ayu Sutomo, kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talkshow yang penuh dengan informasi inspiratif. Bincang Sahati Pemirsa Bincang Sahati, pernikahan tentunya menjadi momen yang sangat istimewa bagi setiap pasangan. Oleh karenanya, setiap pasangan pasti ingin membuat momen pernikahan yang begitu berkesan untuk mereka. Nah, apakah sebuah pernikahan yang sakral dan penuh makna harus selalu mengeluarkan biaya yang mahal? Lalu, dari manakah sebetulnya kita bisa mengambil pos-pos untuk biaya pernikahan kita? Nah, itulah topik yang akan kita bahas di Bincang Sahati kali ini, yaitu tentang mempersiapkan anggaran pernikahan. Untuk Anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-290-3264, kami buka untuk Anda atau di Instagram kami, at Bincang Sahati Dai TV. Dan untuk membahas topik tersebut, di studio Bincang Sahati sudah hadir bersama kita narasumber kita kali ini, yaitu ada Mas Safir Senduk yang merupakan perencana keuangan. Mas Safir, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, kalau Mas Safir hadir, energinya penuh semangat. Alhamdulillah, amin. Mas, hari ini kita berbicara mengenai mempersiapkan anggaran pernikahan. Nah, kalau sekarang kan kalau kita berbicara mengenai pernikahan yang berkesan, harus momennya itu bagus dan selalu dihubungkan dengan perayaan yang megam, mewah gitu. Nah, kalau menurut Mas Safir sendiri, seperti apa tuh Mas? Ya, jadi sebetulnya selama ini identiknya pernikahan di Indonesia seperti itu ya. Terutama di kalangan, sebenarnya nggak hanya di kalangan perkotaan, di kalangan pinggir kota, pedesaan juga begitu. Bahwa pernikahan itu ada sesuatu yang sifatnya sakral, harus dirayakan, megah, besar-besaran. Dan kalau perlu, seluruh dunia harus tahu. Gitu ya, seperti itu. Dan memang nggak ada salahnya, nggak ada masalah. Tapi itu fakta yang terjadi seperti sekarang, sehingga impact-nya adalah banyak orang yang secara finansial sebetulnya dia belum mampu, ya akhirnya memaksakan diri untuk bisa mengadakan pesta yang luar biasa megah. Jadi, pestanya sih lancar-lancar saja setelah pesta, baru uang kita habis ya, uang ngutang sana-sini ya. Itu fakta yang terjadi seperti itu. Oke, artinya sebetulnya kan karena ini mengambil satu budget yang cukup besar bagi kebanyakan gitu ya Mas Hafir. Walaupun sebetulnya kan untuk pernikahan yang dikenang, yang berkesan, nggak senantiasa harus mahal sebetulnya kan ya Mas? Betul, pernikahan yang berkesan itu tidak senantiasa harus mahal ya. Tetapi begini, memang harus diakui bahwa yang namanya pernikahan itu biasanya untuk diingat orang kan tentunya kita harus mengundang mereka. Dan untuk mengundang mereka itu perlu yang namanya acara atau pesta ya. Nah, saya pikir kalau pestanya sama dengan pesta-pesta yang lain ya, tentunya orang mungkin ingat tapi mungkin tidak akan terlalu diingat. Tapi saya pikir menurut saya adalah format acaranya, kuncinya sebetulnya di format acaranya. Ada acara yang memang di acara pernikahan lain nggak ada misalnya. Nah, dulu memang mungkin ingat sampai sekarang ada beberapa budaya barat yang dibawa ke pesta pernikahan di Indonesia. Seperti misalnya ngelempar bunga lah, munggung ngelempar bunga, yang nangkep, yang semua yang masih single hasil buta nangkep. Nah, itu sebetulnya terlepas dari dia dibawa dari budaya barat. Tetapi itu ciri-ciri bahwa acara itu tidak akan dilupakan orang. Jadi bukan di mahal, tapi bagaimana si kreator acara pernikahan itu bisa bikin acara yang beda sendiri dibanding acara pernikahan lain. Mungkin MC-nya beda, kek, mungkin ada wajangan psikologi dari Mbak Ayy, kek, apapun itu. Tapi nggak selalu dikonotasikan dengan biaya yang mahal. Walaupun pada faktanya, Mas Afir, sekarang yang terjadi adalah untuk dikenang atau untuk bikin acara pernikahan yang begitu berkesan, seringkali dikonotasikan dengan budget yang besar. Budget yang besar, padahal nggak selalu. Padahal nggak selalu begitu. Nah, berbicara mengenai undang orang, pasti kan harus bikin pesta. Itu artinya kan sebetulnya harus ada pos khusus. Jadi kita mulai bicara anggaran dari Mas Afir, berbicara mengenai pos khusus. Sebetulnya kalau kemudian kita bicara mengenai anggaran pernikahan, itu idealnya dianggarkan dari mana sih? Bukan anggaran orang tua dong ya? Iya, bukan. Jadi gini, sebetulnya kita harus breakdown dulu ya. Pikiran besarnya, intinya adalah bahwa yang namanya pernikahan itu hanya ada dua. Pertama adalah akadnya atau upacaranya. Kedua adalah pestanya. Nah, biasanya akad itu mengikuti agama yang bersangkutan. Kalau di Islam, ada yang namanya penghulu lah ya. Ada yang di masjid mungkin, ada yang di rumah ya. Kalau misalnya di Nasrani, ada yang namanya di gereja mungkin, seperti itu. Itu akadnya atau upacaranya. Kemudian ada yang namanya pestanya. Nah, biasanya pestanya ini yang luar biasa dananya ya. Kita harus menabung untuk pestanya. Tapi pada prinsipnya, ketahuinlah bahwa intinya adalah akadnya dulu beres. Upacaranya dulu yang beres. Nanti masalah pestanya mungkin nanti bisa nomor dua. Yang penting akadnya dulu yang beres. Itu dulu yang pertama. Oke, karena sebetulnya esensinya itu ada di akadnya. Esensinya itu ada di upacaranya, di akadnya. Oke, tapi bagi kemudian yang rasanya kok kurang pas kalau tidak kemudian mengundang setidaknya kerabat, mengundang teman-teman terdekat, mengundang sahabat, atau bahkan mungkin buat yang lebih luas lagi temannya banyak yang diundang sampai segitu banyaknya gitu kan mas. Nah, untuk membuat itu kan sebetulnya harus ada dana khusus. Kalau untuk pasangan yang mau menikah, itu sebetulnya harusnya mengaturnya bagaimana sih mas? Iya, jadi nanti itu kalau masalah itu kan cara ngakal ini kan biasa yang namanya keluarga bisa diundang di akadnya, kemudian pestanya mungkin yang teman-teman kan gitu. Tapi oke, pertanyaan mengenai dana atau pos dana ya. Jadi yang pertama adalah biasanya budaya di Indonesia adalah orang menikah itu dibiayai oleh orang tua. Budayanya, orang tua atau mertuanya ya. Sehingga seringkala kalau pertanyaan seperti ini, orang tua bisa mempersiapkannya dari tabungan mereka di masa lalu. Ya, jadi kalau misalnya belum punya tabungan tapi masih dari penghasilan ya, nabung dulu kan begitu ya. Tetapi kalau misalnya biaya pernikahannya full dari pengantin itu sendiri, mereka bisa mempersiapkannya dari jauh hari kalau perlu sejak mulai bekerja pertama kali, sudah disiapkan anggaran untuk pernikahan. Oh, oke. Jadi minimal yang namanya keuangan kan ada dua ya, ada penghasilan bulanan, ada juga tabungan. Dari tabungannya, bukan dari penghasilan bulanan. Oke, nanti kita bahas lebih lengkap lagi dari awal bekerja gitu ya. Idealnya sudah mempersiapkan tabungan pernikahan, walaupun calonnya belum ada, tapi awal bekerja udah gak apa-apa gitu ya. Oke, kita bahas lebih lengkap lagi nanti pemirsa selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Untuk Anda yang punya pertanyaan 021-2903-2644, kami buka untuk Anda atau di Instagram, at Bincang Saatidai TV. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Saatidai TV. Si pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Saatidai membahas topik tentang mempersiapkan anggaran pernikahan. Untuk Anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini, 021-2903-2644, kami buka untuk Anda. Atau di Instagram kami, at Bincang Saatidai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini, masih dengan narasumber kita, yaitu Mas Safir Senduk berencana keuangan. Mas Safir tadi, kemudian sebetulnya biaya pernikahan itu idealnya adalah ditabung, menabung. Kalau orang tua yang mempersiapkan artinya tabungan jangka panjangnya orang tua, kalau yang baru masuk, kalau pasangannya itu mempersiapkan idealnya dari awal mulai bekerja sudah punya pos nih untuk tabungan dana pernikahan begitu Mas. Nah itu harus dipisah ya dari jenis-jenis tabungan yang lain atau tujuan-tujuan keuangan yang lain itu terpisah sendiri. Jadi ada jokes nih, jokesnya itu adalah begini, aduh yang paling penting tuh dalam pernikahan tuh adalah cari pasangannya, kan gitu tuh jokesnya. Jadi maksudnya adalah, perlu gak sih kita memisahkan dana atau tabungan pernikahan walaupun kita belum punya pasangannya? Jawabannya adalah, sebetulnya kita harus punya tabungan, intinya sebetulnya kita harus punya tabungan, mau nanti digunakan untuk apa itu harus sama belakangan. Yang penting kita punya tabungan dulu ya. Nah kita mungkin untuk bikin kita lebih semangat, kita bisa bikin semacam tujuan virtual, tujuan-tujuan menghayal, ini untuk pernikahan. Kan pasangannya belum ada, enggak ada masalah. Yang penting ada masalah, kalau pasangan belum ada nanti tabungan untuk pernikahan itu bisa digunakan untuk hal lain, misalnya seperti itu. Jadi kuncinya adalah, jawabannya perlu sekali kita pisahkan, kita untuk jaga-jaga kalaupun nanti kita punya pikiran untuk menikah lebih cepat, dananya sudah ada. Kalau nanti pernikahannya kita siapin sendiri ya. Kalau pernikahannya disiapin orang tua, ini saran dari saya. Zaman sekarang, kalau bisa, si anak ikut patungan. Kenapa? Karena paling tidak kita punya harga diri di depan mertua. Jadi misalnya mertua bilang, oke semua saya bayarin, kami cukup mampu untuk bayarin kamu semua. Kalau bisa, ikut patungan. Enggak usah gede-gede, enggak usah 30%, 5% aja. Yang penting ada, jadi yang penting itu membuat orang tua atau mertua kita, dia merasa kita menghargai dia, atau dia merasa kita punya harga diri lah. Jadi saran saya sih, miliki tabungan pernikahan, walaupun nanti dana kita, pernikahan kita dibayari oleh mertua, tapi miliki supaya nanti kita bisa ikut patungan. Oh, oke. Nah Mas, kalau kemudian berbicara mengenai menabung, biasanya kan kaitannya dengan jarak. Berapa lama sih sebetulnya waktu ideal yang dibutuhkan untuk kemudian mengumpulkan satu kas tertentu yang kita sebut sebagai dana pernikahan? Terus buat orang tua juga, kalau misalnya berencana untuk menikahkan anaknya, tentunya kan harus punya tabungan dalam jangka panjang. Berapa waktu biasanya sih? Biasanya sih minimal 2 tahun, 1-2 tahun sebelumnya. 1-2 tahun itu minimal ya, minimal ya. Tentunya akan dilihat lagi acara seperti apa pernikahan itu sendiri, seperti apa. Kalau saya sendiri pribadi, saya sendiri lebih suka acara pernikahan itu yang simple, sederhana gitu ya. Malu anak muda ya, suka simple, sederhana gitu ya. Tapi saya tahu ada beberapa orang yang lebih suka, oh kita bikin acara pernikahan, oke kita bikin pesta 7 hari, 7 malam. Walaupun kita ngundang artis yang beda-beda setiap hari, ada yang seperti itu. Tapi kalau saya sendiri lebih suka pernikahan sederhana, dananya bisa lebih dihemat, dan uang itu bisa kita gunakan untuk beli furniture nanti setelah acara pernikahan. Beli peralatan masak setelah acara pernikahan, beli microwave atau apa, seperti itu. Tapi minimal 1-2 tahun sebelum pernikahan itu sendiri. Oh, 1-2 tahun sebetulnya. Minimalnya kalau bisa punya waktu lebih panjang ya syukur, lebih banyak yang dikumpulkan. Nah, kalau kemudian proporsinya mas, berapa banyak sebetulnya dari penghasilan kita yang idealnya itu disisihkan untuk yang lajang ya. Untuk disisihkan untuk biaya pernikahan. Demikian juga untuk orang tua yang ingin menikahkan anaknya. Berapa persen sih dari pendapatan, kan ada harus dipisah, bukan dari pendapatan, dari tabungan. Dari tabungan, betul. Nah, berapa persen dari pendapatan yang harus dimasukkan ke tabungan kalau kita mau masukin ke dalam pos biaya pernikahan mas? Oke, jawabannya sebetulnya ada sekitar 10-20-30 persen paling banyak ya. Tapi sebetulnya 30 persen itu dari income itu tidak hanya untuk nabung, cicilan, nabung ke tabungan. Tapi ke apapun prinsipnya diinvestasikan, itu 30 persen. Nah, dari situ bisa dibagi-bagi untuk biaya pernikahan berapa, untuk bikin dana cadang atau dana darurat berapa, untuk bikin, untuk nabung, untuk keperluan lain berapa. Minimal 10-30 persen. Kalau misalnya kita bisa nabung minimal 10 persen, kalau mau lebih cepat bisa 30 persen, lebih cepat lagi bisa 50 persen. Tapi kalau orang bisa nabung 70 persen dari biaya, dari uang tabungannya, ada dua kemungkinan. Kalau nggak income-nya gede banget, kalau nggak mungkin dia masih tinggal sama orang tuanya. Sehingga hemat banget. Sehingga dia bisa nabung 70 persen. Oke, nah Mas, kalau kemudian berbicara mengenai biaya pernikahan. Itu kalau sekarang mungkin dari yang Mas Safir amati ya, dalam kondisi sekarang ini. Itu umumnya untuk pernikahan yang cukup layak gitu ya Mas, itu menghabiskan uang berapa sih Mas? Aduh, ini pertanyaan yang saya kalau mau cerita. Prinsipnya adalah kalau mau layak, tentunya minimal akadnya dipenuhi ya. Tetapi kadang-kadang ada orang yang mencampurkan akad dengan habis itu satu jam kemudian tamu-tamu datang ke tempat yang sama ya. Saya pikir 50-100 itu minimal. 50-100 itu minimal ya. Dengan asumsi dia bayar sewa tempat yang kecil seperti itu. Tapi kalau dia bisa mengadakannya di rumah, dananya bisa lebih tekan lagi. Dananya bisa lebih tekan lagi tentunya dia harus bayar untuk sewa buat pelaminan, dekorasi, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia di gedung, seringkali kalau dia di gedung dia harus bayar biaya gedungnya. Karena biaya gedung ada lagi biaya catering. Tapi cara ngakalinnya salah satunya juga bisa di restoran. Nah seringkali kalau di restoran, makanannya saja yang dibayar. Walaupun ada beberapa restoran yang, kalau untuk pernikahan kita juga ngecharge lagi ya. Tapi ada beberapa restoran lain yang cukup makanannya saja, tapi minimalnya harus sangat banyak. Kita nggak usah bayar tempat lagi. Jadi cara ngakalinnya gitu. Dan sekarang banyak orang mengadakan pernikahan itu di restoran. Tentunya yang punya tempat untuk pernikahan juga. Sehingga itu masuk untuk yang lagi menyimbang, pemirsa di rumah, mungkin itu menjadi salah satu. Oh ini nih yang bisa ditekan. Karena kalau di gedung, dia harus bayar sewa yang lumayan. Kalau di restoran, dia cukup bayar biaya makanan minimal. Kalaupun nggak laku, udah bungkus saja makanan. Ah ya betul. Oke kita lanjutkan bahasa Anda selepas yang satu ini ya pemirsa. Untuk Anda yang punya pertanyaan, 021-29-032644. Kayak buka untuk Anda atau di Instagram, at Bincang Sahati Dai TV. Kami akan kembali selepas yang satu ini. Tetap di Bincang Sahati. Kembali lagi di Bincang Sahati, pemirsa membahas topik tentang mempersiapkan anggaran pernikahan. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, 021-29-032644. Kami buka untuk Anda atau di Instagram kami, at Bincang Sahati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan perencana keuangan Mas Safir Senduk. Mas kalau kemudian seringkali orang kan butuh waktu mempersiapkan pernikahan itu kan dikit. Tadi seperti yang Mas Safir sampaikan paling satu tahun atau dua tahun atau satu tahun setengah. Itu strategi-strategi keuangan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat dalam waktu yang segitu singkat tapi cukup gitu. Iya jadi ini menarik ya strategi keuangan atau triknya ya. Nah jadi sebetulnya tadi kita sudah bahas satu trik sederhana ya bikin di rumah gitu ya bikin di rumah. Tapi sekali lagi gini kita breakdown dulu ada yang namanya akat ada yang namanya pesta ya. Pesta orang seringkali nyebutnya resepsi. Nah akat itu coba kita tentukan apakah di masjid buat yang Islam, apakah di rumah penghulian manggil ke rumah, apakah di gereja. Nah sekarang pestanya, pestanya tentu triknya sekali lagi ya mungkin bisa di rumah ya paling setelah selesai acaranya pengantinnya ikut nyapu-nyapu gitu ya. Tapi impact bagusnya adalah kita di rumah tuh bisa lebih deket pengantinnya bisa jalan-jalan eh thank you udah dateng apa kabar loh segala macem. Itu triknya seperti itu. Kemudian kedua adalah di restoran tadi kita juga udah bahas kalau di restoran sebagian besar restoran tidak minta biaya gedung dia cukup biaya makanan yang minimalnya lumayan tapi makanan jadi ada jadi makanan gitu ya. Kemudian trik lain adalah mungkin di coffee shop bertema taman gitu ya di coffee shop bertema taman. Ini mungkin bagi sebagian generasi yang lahir tahun 50an tahun 60an ini apa-apaan sih kok acara pesa pernikahan di coffee shop tapi bagi kalangan milenial atau yang menikah umur-umur 20an itu konsep yang oke banget. Kenapa? Karena nomor satu ada tamannya, nomor dua si orang yang dateng tidak diberi makan besar karena tidak semua orang yang berpakaian bagus itu suka makan besar dalam keadaan berdiri lah segala macem. Kalau berdiri ya jangan makan besar ngerepotin seringkali mereka cukup dikasih snack dikasih kopi atau selain kopi minuman ringan tapi yang penting mereka bisa di taman sama kayak konsepnya garden party itu juga itu satu strategi menekan biaya. Dan sekarang berarti triknya adalah mencari tempat-tempat yang bisa menyediakan taman yang oke gitu karena memang sebenarnya konsepnya pun sekarang sudah mulai bergeser ya macem. Betul dan ini kalau ini ini sesuai dengan tadi yang saya bilang yang paling penting sebuah pesta pernikahan resepsi pernikahan tidak melulu yang mahal. Mahal tapi kalau konsepnya nggak ada bedanya dengan pesta-pesta lain buat apa jadi mungkin pesta di taman itu cukup baik atau kalau misalnya memang dananya berlebih tetap mau di gedung misalnya ya Anda harus undang artis. Itu mahal memang tapi orang ingat pasti akan selalu berkesan ya pasti berkesan betul karena artisnya ini yang saya suka nih gitu tapi pastikan artis itu menyanyi lagu-lagu yang optimis bukan lagu-lagu galau. Karena di pesta pernikahan ini penting banget karena banyak sekali di pesta pernikahan artisnya kadang-kadang bauin lagu galau. Oke oke. Mas Afir ini sudah ada direct message yang masuk di Instagram at Bincang Saatidai TV. Pertanyaan dari at Titin Syarif. Apakah bisa anggaran pernikahan hanya dengan 5 juta saja? Beberapa waktu lalu ada yang berita yang viral tentang pernikahan budget 5 juta. Kalau bisa bagaimana cara mengaturnya? Oke jawabannya adalah tergantung kita di kota mana kan gitu ya. Tapi biasanya kalau seperti ini dia fokus di akad. Di akad ya. Memang kalau mau murah sekali ya sudah akad langsung di kantor. KUA-nya. KUA-nya atau kantor catatan sipil itu terpenuhi. Undang keluarga langsung ke situ. Itu pasti bisa. Oke. Kalau enggak ya di rumah undang keluarga-keluarga dekat pasti bisa. Sama kayak kita bikin akikah. Ya acara akikah ya sebenarnya dengan dana terbatas kita bisa ngundang keluarga dekat saja ya. Jangan terlalu banyak karena makin banyak yang datang makin banyak yang harus kita fit kasih makan. Oh ya. Jadi kalau jawabannya bisa apa tidak dana itu relatif. Tapi bisa atau tidak semua tergantung dari kepala kita bagaimana kita ngakalinnya. Kalau ada tanya saya bisa sangat bisa. Tinggal bagaimana strategi untuk mengakalinya tadi ya. Betul. Strateginya tadi sudah sempat disebutin beberapa sama Mas Safir tadi. Betul. Oke mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari atitian syarif yang bergabung di Instagram atbincangsati day tv. Nah Mas kalau berbicara mengenai dana. Boleh gak sih Mas sebenarnya pada saat kita mempersiapkan dana untuk pernikahan berhutang Mas? Oh. Ada beberapa pos-pos pengeluaran yang memang kita tidak bisa tebak akan terjadi. Misalnya sakit siapa yang bisa tebak akan terjadi. Musibah. Tabrakan. Kita gak bisa tebak. Itu akan terjadi ya. Tetapi ada beberapa pos yang kita bisa tahu itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Pernikahan. Sekolah anak. Misalnya begini sekolah anak deh. Udah tahu anaknya lahir tahun 2000. Berarti masuk SD tahun 2006. Lah kok bisa tahun 2006 pas mau masuk SD orang tuanya gak ada duit. Pada udah jelas dia tahu anaknya lahir tahun 2000. 2006 masuk SD udah tahu. Tapi 2006 gak ada duit. Berarti tahun 2000 ke 2006 dia ngapain aja. Jadi kuncinya adalah pernikahan itu sudah bisa diketahui. Jadi jangan ngutang. Karena kita udah bisa tebak. Itu akan terjadi. No excuse. Gak boleh sedikit pun. Maksudnya kan kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa yaudah utang gak apa-apa deh. Terus udah gitu ada orang yang mengandalkan ini mas. Uang angpau untuk kemudian menutup utangnya tersebut. Nah itu gimana mas? Ya ya. Jadi kita sudah tahu kita akan menikah 2 tahun lagi. Yaudah siapin dana dari sekarang. Jangan kita tahu kita akan menikah 1-2 tahun lagi. Kita gak siapin dananya ujung-ujungnya kita ngutang. Jadi siapin dari sekarang itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Jangan pernah mengandalkan uang angpau. Oke. Sebagai uang balik. Karena seringkali kalau acara pernikahan diadakan atau dibayai oleh orang tua atau mertua. Seringkali angpau itu akan disita oleh orang tua atau mertua gitu. Karena kita gak mungkin itu buat kita. Karena acara itu mereka mengadakan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu sama saja dengan kita pesta, kita acara pernikahan. Terus tapi kita ngarepin kasih hadiah dong. Kasih hadiah dong. Mindsetnya udah gak enak. Jangan seperti itu. Oke. Jadi bukan itu sebetulnya peruntukan uang angpau ya. Bukan itu peruntukan uang angpau. Oke. Nah sebelum kita bahas tentang peruntukan uang angpau. Artinya sebetulnya kan dana pernikahan ini mutlak adalah satu pos yang harus dipersiapkan. Gak boleh kemudian yang bilang mendadak-dadak gitu. Terus gak ada persiapannya. Betul. Ada harus ada waktu untuk mempersiapkannya. Betul. Nah mengejar kecukupan dana dalam waktu yang singkat, penghasilan tambahan mas. Perlu gak sih mas? Perlu sekali. Dua pasangan itu. Perlu sekali ya. Terutama kalau biasanya mereka ini adalah karyawan. Apalagi karyawannya masih baru-baru. Katakan umur 25 lah, 26. Mungkin banyak dari mereka yang karirnya belum settle banget gitu ya. Jadi mungkin mereka bisa lakukan pekerjaan sampingan. Dan sekarang ada banyak sekali pekerjaan sampingan. Dan sekarang udah jamannya sosial media. Orang punya keahlian dia taruh di sosial media itu lebih mudah sekarang. Jauh lebih mudah. Paling-paling persaingan lebih banyak. Karena semua di sosial media, semua saling mempromosikan dirinya di sosial media. Kemudian biasanya yang bisa dilakukan ada banyak sekali keahlian yang bisa kita jual untuk bisa dapat penghasilan. Jangan bilang kita gak punya keahlian. Minimal kita sekolah SMA, kita belajar bahasa Inggris, kita bisa ngejar bahasa Inggris loh. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk dapat penghasilan tambahan. Dan kuncinya adalah kita harus bisa menggali keahlian kita di mana untuk bisa kita jual. Oke, dan itu bisa sangat bermanfaat ketika memang waktu yang sempit, butuh mengumpulkan dana yang cukup banyak. Itu bisa untuk digunakan dan dimaksimalkan keahlian tambahan yang kita miliki ya mas. Dan kuncinya adalah promosinya di sosial media. Oke, itu juga mas. Jangan sekedar promosi. Saya jago renang, saya pengajar renang loh. Jangan, tapi sekarang sosial media, orang banyak sosial media, manfaatkan sosial media bergambar. Seperti Instagram mungkin, story-storynya bikin dengan kata-kata yang kekinian. Biasanya orang akan ingat dan zaman sekarang orang luar biasa loh. Mereka bisa mengambil sebuah produk dan jasa hanya gara-gara kata-kata kekinian yang ada di sosial media. Padahal sebetulnya barangnya juga dijual di tempat lain. Tapi karena tempat lain gak promosi seperti itu, kita gak kesitu. Oke, itu yang harus setelah yang harus dilihat dan dimanfaatkan ya mas. Oke, kita lanjutkan bahasannya pemirsa selepas beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Pertanyaan masih kami tunggu di 021 29 03 2644 atau Instagram at Bincang Sahati Dai TV. Kami akan kembali selepas yang satu ini tetap di Bincang Sahati. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sahati membahas topik tentang mempersiapkan anggaran pernikahan. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 29 03 2644. Sudah kami buka untuk Anda atau Instagram kami at Bincang Sahati Dai TV sekarang. Mari kita lanjutkan pembahasan topik ini. Masih dengan perencana keuangan, Mas Safir Sunduk. Mas, kemudian lebih penting mana sih Mas sebetulnya? Pesta yang layak untuk semua kerabat? Atau kemudian kondisi pernikahan, eh sorry kondisi keuangan di awal pernikahan, Mas? Oke, pertama-tama kita mesti tahu dulu bahwa ukuran kata layak itu beda sama Mbak Ayu, antara Mbak Ayu sama saya, sama teman kita itu beda ya. Layak itu ada orang bilang layak itu gede banget. Ada yang bilang sederhana seperti itu. Tapi kalau Anda tanya saya, mana yang lebih penting? Yang jelas ya setelah pernikahan. Karena begini loh, acara pernikahan itu sendiri, acara resepsi pernikahan itu sendiri, itu paling cuma 1, 2, 3 jam gitu ya, 1, 2, 3 jam, habis itu udah selesai ya. Kan intinya adalah kita woro-woro ke orang sekitar bahwa, ini kita nikah loh, kita married loh, Anda harus tahu, yuk datang yuk, seperti itu. Tidak usah terlalu jor-joran di situ, yang penting woro-woro seperti itu. Kalaupun ada yang nggak datang, kita kasih tahu, let's house mess kan, di jaman house mess. Hai, kami sudah menikah kemarin, mohon doa restunya. That's it, udah cukup. Karena menurut saya, yang paling penting, kalau Anda tanya saya, yang paling penting adalah keuangan setelah pernikahan. Bagaimana mereka, mungkin awalnya masih tinggal di rumah mertua indah, seperti itu. Tapi kuncinya adalah, paling tidak, ya minima mereka, bagaimana mereka bisa keluar dari rumah mertua. Sewa dulu nggak masalah, apalagi jaman milena. Sewa dulu nggak masalah, yang penting terpisah dari orang tua, terpisah dari mertua, supaya mereka bisa mandiri, itu yang paling penting. Oke, nah memasuki kehidupan baru, kemudian menikah, itu kan tentunya dua orang dengan kepala, isi kepala tentang keuangan yang mindset-nya itu beda gitu, Mas. Nah, kalau baru menikah begitu, sebetulnya hal fundamental yang harus dimiliki sama kedua pasangan itu apa sih, Mas? Kesepakatan bagaimana mereka akan menghandle keuangan itu sendiri. Jadi, sepakati nomor satu, siapa yang akan bayarin apa, siapa yang akan nabung untuk ini, untuk itu. Jadi, seperti yang saya bilang, keuangan itu ada dua, bulanan, uang masuk-keluar, dan yang kedua adalah tabungan, ya. Jadi, pertama sepakati untuk yang bulanan siapa yang bayar nih, apakah si laki, apakah si perempuan, atau dua-duanya. Karena banyak perempuan merasa bahwa, saya perempuan, tapi saya mau ikut patungan. Karena kalau saya nggak patungan, nanti dia bisa semana-mana sama saya. Ada yang seperti itu, tapi ada juga perempuan yang, saya mau semuanya sama dia dong, semua bulanan penghasilan itu untuk saya semua, ada seperti itu. Dan buat saya nggak ada salah benar, semua tergantung kesepakatan. Kemudian, sepakati siapa yang akan menabung untuk ini, untuk itu. Kemudian, kalau bisa sepakati juga gaya hidup seperti apa yang akan mereka lakoni. Makan itu kebutuhan, makan enak itu keinginan. Dalam seminggu mau berapa kali makan enak. Apakah mau tiap hari, apakah mau tiap hari nggak masak, mau bungkus aja tiap hari, lewat taksi online, transport online, seperti itu. Hal-hal seperti ini harus sepakati di awal, karena kalau tidak disepakati, banyak orang berpisah hanya gara-gara masalah uang. Oh, oke. Jadi itu poin-poin kesepakatan ya, Mbak Bias. Seharus dicatat untuk yang lagi mempersiapkan pernikahan. Mbak Safir, kita sudah ada penelpon yang siap bergabung. Kita sama penelpon kita terlebih dahulu ya. Halo. Halo. Ya, bincang saat ini dengan siapa di mana? Dengan Firly di Bogor. Oke, silahkan Firly di Bogor pertanyaannya. Jadi gini kan, Kak saya kan karyawan, yang mana gaji saya itu kan UMR Jakarta. Terus pasangan saya tuh freelance, jadi gajinya nggak menetap, penghasilannya nggak menetap. Terus rencananya 3 tahun ke depan kita mau nikah, tapi gimana sih cara yang cepat untuk ngatur keuangan kita gitu. Oke. Oke. Mas Safir ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, cukup. Terima kasih. Cukup baik, kami coba bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Saati. Yang satu penghasilannya tetap, yang satu penghasilannya tidak tetap. Ini menarik juga nih Mas. Ini menarik, betul. Itu gimana Mas? Jadi begini, yang pertama harus diketahui itu terutama bagi banyak perempuan ya. Perempuan itu secara, ya oke soal tahunnya nih ya, mereka tuh senang kepastian. Oke. Kepastian. Salah satunya adalah banyak perempuan yang merasa aman kalau pasangan saya itu punya penghasilan yang pasti dari segi angkanya ya. Oke, sebagai perencana keuangan saya mau kasih tahu bahwa sebetulnya penghasilan pasti atau tidak itu lebih berurusan. Berhubungan kepada uang masuk. Yang paling penting sebetulnya adalah bukan penghasilannya angkanya tetap atau tidak, tapi yang paling penting adalah apakah dia bisa bayar pengeluaran tetap atau tidak. Oh oke. Karena penghasilannya harus ke situ ya. Mindsetnya harus ke situ. Karena penghasilan pasti atau tidak. Pasti itu penghasilan yang tidak tetap itu ada dua macam, Mbak. Yang pertama adalah tidak tetap dapetnya, atau yang kedua tidak tetap angkanya. Dia pasti dapet, tapi angkanya gak tetap. Nah, pastikan Anda minimal, Anda atau pasangan Anda tetap dapet tiap bulan. Angkanya naik turun gak masalah, tapi tetap dapet tiap bulan. Oh oke. Oke, itu yang pertama. Kemudian gak usah khawatir suami Anda freelance atau apa, gak usah khawatir. Ya, gak usah khawatir. Kenapa? Karena ini udah zaman seperti ini. Makin banyak orang yang freelance, dan seringkali potensi penghasilan freelancer itu jauh lebih besar dibanding karyawan. Nah, kalau kemudian untuk merencanakan pernikahan dalam waktu tadi, kalau gak salah tiga tahun gitu. Yang satu udah punya fixed income, yang satu enggak. Nah, itu gimana untuk mempersiapkannya? Perlukah dibuat satu tabungan bersama, harus wajib setor gitu kan, masing-masing sebulan. Gimana sih Mas, betulnya? Jawabannya adalah tidak perlu tabungan bersama, karena apapun bisa terjadi sebelum menikah. Saya sudah merasakannya sendiri dulu ya, jadi curhat ya. Sendiri-sendiri tetap ya, itu yang pertama. Kemudian kedua adalah, kalau Anda punya penghasilan tetap seperti karyawan, nabungnya rutin 10%, tetapi kalau penghasilan dia tidak tetap, maka menabunglah setiap kali dia dapat honor pembayaran. Contoh misalnya, dia adalah fotografer yang lepasan. MC lepasan, host lepasan, pengisi suara daber lepasan, segala macam. Setiap kali dia dapat honor, tabungkan sebagian dari honor itu. Jadi otomatis kalau dia dapat honor besar, nabungnya juga besar. Dapat honor kecil, nabungnya juga kecil. Jadi mungkin nabungnya, mungkin dia bisa berkali-kali dalam sebulan, kalau sebulan dia terima honor berkali-kali. Jadi pengaturan keuangannya itu berbeda ya, Mas. Untuk freelancer dengan orang yang memang mendapatkan penghasilan tetap. Betul, bahkan kalau Anda punya pasangan freelancer, harus bersyukur. Kenapa? Karena dengan sedikit promosi, dia punya potensi penghasilan yang bisa berkali-kali dalam sebulan. Nah oke, benar-benar bisa menjawab pertanyaan dari telepon yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Nah Mas, kita balik lagi membahas tentang mengelola keuangan setelah atau pas ke pernikahan. Setelah fundamentalnya sudah disepakati nih berdua. Nah kalau untuk pasangan yang baru menikah, pos-pos apa sih Mas yang paling penting untuk dimiliki? Jadi nabungnya itu harus nabung buat apa dulu? Setelah baru menikah, yang paling penting saya pikir adalah kalau bisa, goal pertama adalah jangan tinggal sama orang tua atau mertua. Bukan kita nggak sayang sama mereka. Tapi kita harus mandiri, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kasih sayang tidak harus dibuktikan dengan tinggal serumah. Oke. Kadang-kadang ada orang yang hubungannya bisa lebih baik dengan anggota keluarga lain dengan tidak tinggal serumah. Oke, oke. Seperti itu ya, dia pisah seperti itu ya. Jadi malah kangen, ma kangen, ketemu seminggu sekali, oke lah. Jadi kedua, jadi pisah rumah. Bagaimana caranya? Sewa dulu, nggak ada masalah. Oke. Sewa nggak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah pastikan mereka harus punya gaya hidup seperti apa dan menabunglah untuk peralatan yang ada di dalam rumah itu sendiri. Oh ya. Mau elektronik lah, home appliance seperti elektronik, microwave, kulkas, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa yang harganya lumayan, ada yang harganya cukup murah. Oke. Kayak misalnya TV gitu. TV dia beli tiga tahun, TV itu idealnya tiga tahun. Setelah tiga tahun ganti baru. Ya. Kulkas mungkin ideal mungkin lima tahun. Jadi hal-hal seperti ini, mungkin meja makan sederhana, mungkin ini peralatan rumah tangga yang harus disiapkan setelah mereka pindah ke rumah sendiri. Oke. Mempersiapkan peralatan rumah tangga, sekarang banyak orang yang mensiasatnya dengan menggunakan kartu kredit. Artinya belanja dengan menggunakan kartu kredit, kemudian dibikin flat cisilannya per bulan, kemudian dibayarkan begitu. Itu sehat gak sih mas? Ya, beberapa orang yang menggunakan kartu kredit itu mereka menguntungkan. Kenapa? Karena si penjualnya bilang bahwa ini kita 0%, dengan 0% Anda mendingan bayar pakai cicilan ya. Oke. Ya, walaupun sebetulnya sama dia udah diakalin, harga cashnya udah dinaikin. Dinaikin. Sehingga orang pasti ngambilnya cicilan. Oke, jawaban saya adalah, diskon atau cicilan dengan bunga 0% itu sangat menguntungkan. Tapi jangan sampai kita jadi lebih konsumtif hanya gara-gara ada tawaran itu. Jadi pertanyaannya kurang lebih sama seperti ini. Di mall itu ada midnight sale. Yuk kita ke sana. Oke, dia ke sana. Kenapa? Karena dengan midnight sale itu banyak diskon. Tapi kok dia malah belanja lebih banyak? Kenapa? Karena dia merasa ada diskon. Jadi diskonnya sudah benar, tapi jangan sampai kita jadi konsumtif hanya gara-gara ada tawaran diskon. Tetap stick pada kebetulan itu sendiri. Itu kontrol diri baiknya. Kontrol diri. Diskonnya udah benar. Cicilan 0%-nya oke. Oke ya. Tapi jangan sampai kita konsumtif karena itu. Itu saling kontrol antar pasangan itu yang harus dilakukan. Benar. Oke, oke. Nah mas, kita balik sedikit ke tadi membahas soal angpau. Tadi kan Mas Safir bilang, jangan dia mengharap-harapkan soal angpau itu. Kan bukan juga itu yang diharapkan, apalagi kalau pestanya dilakukan oleh orang tua begitu. Nah sebetulnya Mas, kalau memang ada pendapatan angpau dari acara pernikahan, itu peruntukan paling idealnya buat apa sih Mas? Kalau saya jadi orang tuanya, kalau saya jadi orang tuanya gak usah tanggung-tanggung. Kasih aja buat si pengantin. Oke. Uang kita bisa mampu untuk bikin acara bagus, ngapain lagi kita ambil uang angpau. Kecuali kalau kita bikin acara pernikahan bagus itu dengan cara ngutang. Tentu kita harus ambil uang paunya untuk bayar kembali hutang. Tapi kalau misalnya kita udah cukup, yaudah kasih aja buat pengantin untuk kehidupan setelah pernikahan itu sendiri. Oke, kita lanjutkan pembahasannya selepas rangkaian tips yang sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Tipsnya kali ini tentang langkah hemat untuk menyiapkan pernikahan. Seperti apa tipsnya? Silahkan simak yang berikut ini. Pemirsa bincang sahati, menikah adalah impian tiap pasangan yang sudah mulai serius menapaki fase hidup baru. Perencanaan keuangan pun menjadi penting dilakukan agar Anda dan pasangan tidak kekurangan biaya pernikahan. Dan berikut ini langkah hemat menyiapkan pernikahan. Pastikan jumlah undangan. Jumlah undangan akan sangat mempengaruhi jumlah uang yang keluar pada acara pernikahan. Banyaknya undangan akan berpengaruh dengan biaya catering, souvenir, bahkan tempat yang akan digunakan. Pilih catering yang tepat. Anda bisa meminta rekomendasi catering dari kerabat atau sahabat Anda. Pilihlah catering yang mampu menyajikan makan enak dengan harga yang terjangkau. Gunakan jasa dari vendor. Gunakan jasa vendor yang mampu memenuhi kebutuhan sekaligus seperti dekorasi, tatarias, hingga baju pengantin. Sehingga bisa mendapatkan harga yang paling hemat. Pilihlah souvenir yang tepat. Tidak perlu memesan souvenir mahal dan mewah, apalagi jika hanya memiliki sejumlah dana yang terbatas. Saat ini ada banyak jenis souvenir unik dan murah yang dijual di pasaran ataupun via online. Manfaatkan bantuan teman. Anda dapat memanfaatkan jasa teman atau kerabat untuk kebutuhan MC, hiburan dan juga dokumentasi sehingga bisa menghemat anggaran pernikahan. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sahati. Masih membahas topik tentang mempersiapkan anggaran pernikahan. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-29-03264 atau di Instagram kami at Bincang Sahati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan perencana keuangan Mas Safir Sendung. Mas, pengantin baru biaya hidup yang bisa ditekan apa sih? Oh, pengantin baru biaya hidup yang bisa ditekan. Jadi yang pertama adalah gaya hidup. Jadi kalau bisa sepakati gaya hidup yang tidak terlalu berlebihan. Ini kita dengan asumsi bahwa pengantin baru itu tidak punya tabungan. Itu yang pertama. Kedua, sadarilah bahwa lingkungan kita biasanya akan sangat membentuk pengeluaran kita terhadap banyak pos pengeluaran. Dengan siapa kita bergaul, itu akan sangat menentukan pengeluaran makan kita, pengeluaran kita untuk beli baju, pengeluaran kita untuk elektronik, seperti itu. Kemudian ketiga, kontrol diri terhadap paling tidak sosial media. Teman saya, satu angkatan, satu SMA, kayaknya sudah punya handphone yang bagus banget, kok saya belum ya? Aduh, dia kayaknya sudah traveling ke situ, kok kita belum ya Pak? Padahal mungkin kasusnya berbeda. Jadi pastikan bahwa kita punya kasus yang berbeda dengan teman kita, walaupun umurnya sama, angkatannya sama, bergaulnya juga sama. Tapi jangan samakan kondisi keuangan, mungkin dia dapat warisan dari orang tuanya. Mungkin dia dapat penghasilan tambahan banyak dan kita belum sempat. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau perlu, si pengantin baru ini jangan ragu untuk mencari penghasilan tambahan yang banyak. Oke, karena kan seringkali konsepnya itu begini, mumpung masih muda traveling lah sejauh-jauhnya. Iya, betul. Mumpung masih muda dan misalnya belum dikaruniai buah hati, jadi bebannya belum terlalu banyak. Mereka senang-senang atau banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang memang pleasering gitu, membuat senang dilakukan berdua. Nah, itu sebenarnya oke gak sih Mas? Bagus, yang penting kontrolnya. Banyak-banyak milenial yang mereka memanjakan senangnya, tapi dia gak kontrol. Sebulan tuh berkali-kali dalam sebulan, dia gak kontrol. Jadi, saya bilang begini, bukan berarti Anda gak boleh senang-senang, boleh senang-senang. Ngopi boleh, bagus, lakukan. Tapi kontrol sebulan berapa kali, seminggu berapa kali. Karena dengan kita mengontrol, kita juga bisa mengontrol berapa pengeluarannya. Banyak orang travelingnya dia gak bisa dikontrol. Lakukan aja. Akhirnya dia gak bisa kontrol. Dia gak bisa. Jadi pengeluarannya habis untuk, dia hanya untuk senang-senang. Dia gak nabung dan lain sebagainya. Oke, dan itu juga gak boleh juga kan? Itu juga gak boleh juga. Pada saat mempersiapkan awal, apa di pernikahan, masih usia baru-baru menikah juga gak boleh juga seperti itu. Gak boleh juga, betul. Oke, oke. Pengantin baru. Dan ketahui lah bahwa setiap pengantin baru, itu kadang-kadang gini, ini juga sifatnya psikologis ya. Kadang-kadang gini, oh baru nikah, ayo dong cepat punya anak dong. Oke. Segala macam, banyak pengantin baru yang tidak kepingin punya anak cepat. Dan itu tidak boleh disalahkan. Oke. Karena mungkin pertimbangannya biaya gitu ya. Dan banyak hal lain yang menjadi pertimbangannya. Dan banyak hal lain. Mas, sudah ada penelpon yang siap bergabung, kita sapa penelpon kita kembali. Halo. Halo, Binjong Saati. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Saya Rara di Tangerang. Rara di Tangerang, langsung pertanyaannya silahkan. Jadi gini, Mbak Ayu sama Mas Safir, saya kan rencananya mau menikah nih. Terus saya menyimpan emas buat dana pernikahan saya. Nah, rencananya pada saat hari H, emas itu bakal saya jual. Untuk seperti itu tepat apa enggak ya? Oh, oke. Baik, kami coba jual bersama di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terus pertanyaannya. Nah, mas, investasi emas. Untuk biaya pernikahan oke enggak sih? Ya, jadi saya harus kasih tahu dulu bahwa emas ada dua macam. Ada batangan, ada perhiasan. Nah, kalau untuk investasi, batangan lebih tepat. Kenapa? Karena kalau perhiasan nomor satu ada ongkosnya, kalau kita jual lagi, ongkosnya enggak bisa kita dapatkan lagi. Yang kedua, kalau perhiasan ada tren. Sekarang masih ngetren, pas dijual lagi, udah enggak ngetren lagi. Yang ketiga, perhiasan itu emasnya campuran. Batangan, burni. Jadi emas batangan oke ya. Oke. Apakah bagus menjual emas saya lagi? Kalau kondisinya emasnya sudah kita punya sekarang, ya bagus dong. Karena emas umumnya dalam jangka panjang dia selalu meningkat. Karena beda sama uang tunai. Karena uang tunai itu ada yang namanya nilai nominal, ada yang namanya nilai intrinsik. Nilai nominal itu nilai yang tercantum di kertas uang. 100 ribu. Nilai intrinsik itu nilai kertasnya. Mungkin bukan 100 ribu, tapi harga kertasnya berapa. Nah, nilai kertas itu naik, ngikutin inflasi. Terus gitu. Sehingga nilai intrinsik atau nilai kertasnya naik, tapi nilai nominalnya tetap sama. Oke. Nah, pada emas, nilai nominal dan nilai intrinsiknya sama. Jadi dalam jangka panjang dia naik. Terus jadi, apakah bagus menjual emas menjelang pernikahan? Bagus sepanjang emasnya memang sudah Anda beli lama sekali. Oh, oke. Jadi nggak apa-apa juga ya, Mas Hafir. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari penelpon yang tadi bergabung di Bincang Saati. Dan Mas Hafir sekarang sudah ada pertanyaan lagi di Instagram at Bincang Saati Dai TV. Kali ini dari at Susi888. Oke. Saya dan pasangan ingin bergaya pesta kebun seperti yang sekarang sedang banyak orang gunakan. Apakah biayanya lebih mahal daripada di rumah ya? Tadi sudah sempat kita bahas. Jadi biasanya kalau pesta kebun itu tadi, kita bisa cari restoran yang ada kebun atau coffee shop yang ada kebun. Apa beda restoran sama coffee shop? Restoran itu ada makan besarnya, coffee shop itu ya ngopi, snack, kan begitu ya. Atau makanan kecil. Ya dibanding di rumah, tentunya restoran atau pesta restoran atau cafe atau coffee shop itu umumnya tidak nge-charge biaya tempat. Umumnya, walaupun ada juga nge-charge biaya tempat, tapi umumnya tidak nge-charge biaya tempat. Yang mereka charge adalah biaya makanan. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apakah biayanya sama atau beda? Sama, karena rumah pun tidak nge-charge biaya tempat. Oh oke. Jadi sama. Cuma umumnya kalau di coffee shop tentu kadang-kadang memang harus ada dekorasi sedikit ya. Di rumah umumnya dekorasinya bisa lebih bebas. Saya mau satu ruangan besar ini dekorasi semua. Di coffee shop tentu restoran mungkin dekorasinya tidak terlalu bisa leluasa. Kecuali kalau tempat itu memang punya tempat untuk pelaminan. Kayak restoran. Tapi umumnya biayanya hampir sama. Kurang lebih sebetulnya hampir sama dengan kalau di rumah ya mas ya? Betul, karena makanannya itu. Oke, oke. Menurut-menur bisa menjadi referensi jawaban untuk XCC 88 yang tadi bergabung di Instagram Bincang Sati Dai TV. Mas, menarik membahas tentang emas sebagai instrumen investasi mengumpulkan. Mengumpulkan dana pernikahan. Kita sekarang bahas sedikit tentang instrumen investasi lain. Nah kalau yang ideal dalam waktu 1-2 tahun ngumpulin duitnya selain nabung. Ada lagi gak mas instrumen investasi yang bisa digunakan untuk mempersiapkan dana pernikahan? Produk-produk seperti produk keuangan, seperti reksadana atau saham itu juga menarik loh. Itu juga menarik. Kenapa? Karena biasanya kalau reksadana itu biasanya uang kita dikendalikan atau diinvestasikan oleh perusahaan yang memang jago dalam berinvestasi. Namanya manajer investasi. Atau perusahaan aset manajemen. Mereka biasanya jago dan kita udah tinggal terima reportnya saja. Dan umumnya pada reksadana kita bisa nabung dengan minimal beberapa ratus ribu rupiah saja. Kita bisa lakukan seperti itu. Dengan hasil yang cukup lumayan. Jadi nomor 1 reksadana itu bisa dipertimbangkan. Kemudian yang kedua ada juga namanya tabungan berjangka. Jadi tabungan berjangka ini adalah produk tabungan dari perbankan. Tapi prinsipnya kita harus nabung tiap bulan dan pakai jatuh tempo. Ada jangka waktunya. Dan selama belum jatuh tempo, uangnya dikunci kita nggak boleh ambil. Itu untuk kontrol diri rendah bagus banget ya? Bagus banget. Uangnya dikunci, belum dikunci. Tapi tiap bulan kita dapat bunga yang lebih besar daripada bunga tabungan biasa. Karena uangnya dikunci oleh mereka, mereka bisa lempar lagi dalam bentuk kredit. Ya, oke itu dua instrumen yang bisa digunakan. Nah, membahas mengenai reksadana. Mas, kalau misalnya waktunya cukup singkat begitu. Reksadana kan juga jenisnya itu kan beragam dan banyak gitu kan ya mas ya. Nah, itu apakah ada preferensinya? Oh, jangan jenisnya ini nih gitu kan. Dalam waktu yang paling tiga tahun gitu tadi masih gimana? Jadi ada reksadana namanya, reksadana kurang lebih ada 4 atau 5 lah. Jadi saham, reksadana saham. Jadi uang kita semua ditaruh di saham. Walaupun cuma 80 persen. Reksadana pendapatan tetap. Ada reksadana campuran, ada reksadana pasar uang. Jadi kalau jangka waktu tiga, di atas sepuluh tahun reksadana saham itu oke banget. Sepuluh tahun. Tiga sampai sepuluh tahun reksadana campuran. Satu sampai tiga tahun reksadana pendapatan tetap. Satu sampai tiga tahun. Tapi kalau satu tahun atau kurang, reksadana pasar uang. Jadi saya ulang lagi ya. Satu tahun atau kurang reksadana pasar uang. Satu sampai tiga tahun reksadana pendapatan tetap. Kemudian tiga sampai sepuluh tahun reksadana campuran. Dan sepuluh tahun lebih itu reksadana saham. Oke, jadi tinggal dilihat tujuannya mau dipakainya berapa tahun ke depan Mas untuk penggunaan dana keuangannya begitu ya. Nah Mas, kalau kita berbicara mengenai pernikahan kemudian khususnya di Indonesia, seringkali kan terjadinya ada acara-acara tuh gak yang hanya acara pesta saja dan akat saja, ada juga yang acara adat, acara yang lain-lain sebagainya gitu. Nah itu sebenarnya untuk sekarang kalau Mas Safir melihat dari konsep perencanaan keuangan, kemudian juga berhadapan dengan klien-klien Mas Safir, itu gimana sih Mas? Itu umumnya masih dilakukan oleh mereka yang mengadakan, yang pembiayaan acara pernikahannya dilakukan oleh orang tua atau mertua. Mereka masih melakukan acara adat seperti itu di acara-acara resepsi, dan itu saya pikir sesuatu yang positif yang harus diteruskan oleh para milenial yang, sayangnya seringkali saya lihat itu masih jarang dilakukan kalau pernikahannya full dilakukan atau dibiaya oleh si milenial. Oh oke. Mereka sudah hampir jarang sekali mereka ngundang acara, padahal acara adat ya, padahal sebetulnya kadang-kadang kita bisa lakukan dengan minimal 1, 2, 3 penari, tidak usah acara adat, misalnya tarian gitu ya, tidak usah acara adat yang penarinya harus 10 orang. 1, 2, 3 orang itu ada banyak adat-adat yang memang penari bisa 1, 2, 3 orang itu sudah bisa lakukan. Hmm oke oke, jadi tetap menjaga kelestarian adat tapi juga disiasati dengan budget yang masih bisa untuk dikondisikan oleh para milenial. Alternatif kedua mungkin juga bisa ada nyanyian, 1-2 lagu dari si penyanyi, tapi lagu daerah setempat, daerah yang dia berasal dari mana. Ya jadi mungkin tidak usah undang-undang misalnya, tapi penyanyi yang menyanyikan lagu daerah di mana dia berasal. Itu saya pikir hal-hal kecil, tapi itu harganya bisa kita akalin dari situ. Iya benar, itu tips tapi bisa penghemat harga. Mas Hamir terakhir mungkin tips singkat untuk pemirsa di rumah terkait topik kita kali ini, mempersiapkan anggaran pernikahan, apa yang bisa dilakukan silahkan. Jadi yang pertama sekali lagi kita ringkas lagi, tips pertama adalah tetaplah pada esensi. Acara pernikahan esensinya adalah akat atau upacara itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita ingin mengundang orang, fokusnya yang penting, mindsetnya adalah bukan di mahalnya, bukan di megahnya, tapi di format acara yang kalau bisa unik dan berbeda dibanding acara-acara. Acara yang lain. Oke, Mas Hamir terima kasih. Pasti akan diingat orang. Terima kasih. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang telah menyaksikan Bincang Sati kali ini. Kritik Saran, kami tunggu di SMS 0889-8100-50000. Atau Anda bisa bergabung di Facebook kami, Bincang Sati Dai TV atau di Instagram kami. at Bincang Sati Dai TV. Jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Sati tentunya hanya di Dai TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.